Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kelompok 3 yang beranggotakan A. Silvi saya sendiri di Kinugraha, Salma Elipania dan Ulpah Dine saya disini akan menjelaskan tentang pengamatan tumbuhan tingkat tinggi Gimnospermae dan Angiospermae yang pertama ada Alpukat nah bagian yang diobservasinya nama jenis sama dengan Alpukat Habitus, habitusnya pohon untuk sistem perakaran akar tunggal untuk batang macam batangnya berkambium bentuknya bulat nah untuk daun letak daunnya tersebar bagian daunnya meruncing bentuknya bulat telur memanjang tulangnya menyirip macamnya tunggal untuk tepi daunnya rata dan ada juga yang menggulung ke atas stipula daunnya daun yang menumpu strobilusnya ada strobilus jantan dan betina untuk bunganya macam bunga pada Alpukat majemuk opariumnya superus letaknya berada di atas kelopak nah jumlah kelopaknya ada 3 jumlah stamennya ada 5 jumlah stigmanya ada 3 macam bijinya hipogeal yaitu perkembangan yang tetap berada dalam tanah macam buahnya sejati tunggal manfaat tumbuhan Alpukat bagian tanaman Alpukat yang banyak dimanfaatkan adalah buahnya sebagai makanan buah segar selain itu pemanfaatan daging buah Alpukat yang biasanya dilakukan masyarakat Eropa adalah digunakan sebagai bahan pangan yang diolah dalam berbagai masakan manfaat lain buah Alpukat adalah untuk bahan dasar kosmetik bagian lain yang dapat dimanfaatkan adalah daunnya yang muda sebagai obat tradisional sebagai obat batu ginjal dan rematik nah yang kedua ada melinjok bagian yang diobservasinya yang pertama nama jenis untuk nama jenisnya sendiri yaitu melinjok atau genetum genemon yang kedua habitusnya pohon yang ketiga sistem perakarannya akar tunggang yang keempat ada batang macam batangnya monopodial yaitu batang pokok terlihat jelas karena besar dan lebih panjang untuk bentuknya bulat yang kelima ada daun letak daunnya berhadapan atau bersilangan bagian daunnya tangkai dan helai untuk bentuknya opal tulangnya menyirip macamnya tunggal untuk tepi daunnya merata nah untuk strobilusnya sendiri ada jantan dan betina untuk bunga melinjok tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga untuk macam bijinya biji terbuka macam buah untuk macam buah yang dianggap buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging manfaat tumbuhannya kandungan kalium di dalam daun dan biji melinjok sangat penting untuk fungsi otak nah jumlah potasium yang tinggi di dalam yang mengangkut oksigen ke otak dengan meningkatkan fungsi kognitif dan aktivitas sarap sehingga membantu mencegah perkembangan stroke yang ketiga ada kembang sepatu nama jenisnya kembang sepatu atau hibiscus rosasinensis L habitusnya perdu sistem perakarannya tunggang coklat muda untuk batang macam batangnya berkayu dan keras untuk bentuknya bulat untuk daun letak daunnya tersebar bagian daunnya tiap buku-buku batang bentuknya bulat telur tulangnya menyirip macamnya tunggal tepinya beringgit untuk stipulannya ada dekat pangkal tangkai daun nah strobilusnya ada strobilus jantan dan betina untuk bunganya untuk bunga macamnya tunggal ovariumnya superus jumlah kelopaknya 5 jumlah stamennya tak hingga jumlah stigmanya ada 5 macam bijinya terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik 5 nah macam buahnya sejati tunggal untuk manfaat tumbuhan kembang sepatu ini yang pertama sebagai obat demam pada anak-anak obat batuk dan sariawan yang kedua mengobati diabetes asam perulik pada kembang sepatu berfungsi untuk mengobati diabetes yang ketiga mengatasi rambut rontok kandungan vitamin C dan kalsium pada kembang sepatu mampu memperkuat akar rambut sehingga rambut tampak lebih lebat dan berkilau terima kasih mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 3 mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati